ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya bersama saya di YouTube channel di Nijaya 98 penggil mobil dan alat berat ya power clip pembahasannya kali ini untuk cara mengganti oli ya oli mobil Mitsubishi Ken ter 136 PS ya jadi ini diganti olinya kenapa karena sudah tepat untuk waktunya ya sesuai hitungannya kilometer karena saya menghitungin dari kilometer ya sekarang lagi kita tap dulu ya untuk olinya setelah olik sudah turun semua baru kita buka untuk filter olinya filter solarnya yang atas dan bawah ya teman-temannya jadi ini agak saya untuk filter oli ini ya saya menggunakan merek ini Sakura ya kemudian apa namanya kodenya dengan kodenya itu ini ya 2012 kemudian ini filter solar atas FC 2012 dan ini bentuk filter solar bawah ya F1008 untuk letak filternya itu di sini ini filter solar atas ya Iya sekedar informasi saja ya untuk yang baru bisa nyukir atau gimana ya guys untuk para driver-driver mudanya ya berbagi ilmu ya karena ilmu tuh gimana ya menurut saya berbagi ilmu itu ya Hai istilahnya beramalah guys ya kalau untuk filter olinya letaknya di bawah ini apa namanya Hai lupa salah kalau untuk filter olinya letaknya beradanya di sini bisa di bawah dibawah dibawah ekhaus atau dibawah ini turbonya ya kemudian untuk filter solar yang dibawah yang saringan untuk pertamanya itu berada di sini ya ini bisa berada di belakang yang tanki ya ini dia untuk kapasitas olinya itu sekitar 8 liter ya 2 liter tapi ini berhubung ganti filter-filter oli itu kalau bisa diisi lebih sedikit tegesa setengah liter ya supaya nanti ketika mesin sudah hidupkan ikan oli ada yang menampung di filter oli ya jadi kita isi untuk lebih dari 8 liter ya lebihnya setengah liter saja ya guys jadi ini untuk filter-filternya udah kita ganti ya nanti tinggal ngisi oleh kemudian buang angin ya jangan lupa buang angin ya kalau tidak buang angin nanti dia kita ganti filter solarnya atas dan bawah ya ini gas ya untuk kondisi filter bawahnya lihat hitam ya parah sekali guys ya hitam hitam seperti batu bara gas ya intomah 50 juta pas dibuka kaya batu bara ya ini lagi dipasang ya guys ya untuk filter bawahnya bersama montir mas panjul ya lihat guys ya miring ya guys ya jadi kalau pernya yang dibawah masuk nggak kaitannya masuk nggak cabut-cabut 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 nih bus ini pegang sini gue pegang ambil pernya di bawah pernya di bawah ringnya ambil selamat menikmati ini mas kuncinya mas ya setelah dari sini udah diganti ya filternya kencangin kemudian nanti kita pompa ya kita pompa dari injektornya kita buang apa buang anginnya dari yang keluar dari filter atasnya untuk saringan solar itu biasanya ada dua gas ya yang dari tanki kemudian dari tanki menuju filter bawah dari filter bawah ini menuju ke filter atas ya agar supaya saringnya itu lebih tersaring ya jadi yang masuk ke injektor kemudian masuk ke nozzle ke ruang bakar itu pembakarannya sempurna gas ya nah guys jadi ini ya yang saya masuk tadi untuk kita buang angin di atas atau solarnya biar naik dulu ya dari sini kita buangnya itu kita pompanya kita pompanya dari sini guys ya ini untuk pompa solarnya pompa injektornya itu berada di sebelah kiri ya di injektor putar dulu guys ya putar ke kiri dan pompa kesan pompa terus pelan-pelan sampai nanti keluar yang ada di sini ya yang ada di filter atasnya ya oke embernya ya guys sudah apabila sudah terasa berat ya berarti pompa yang apa saringan filter solar yang ada di bawah yang ada di atas itu udah terisi ya ini kita pompa aja terus sampai keluar ya sampai keluar solaran dalam arti jangan sampai ada bui guys ya moncrot terus dia cerot-cerot jangan sampai sampai ada bui kalau masih ada bui itu bisa masuk angin ya guys ya terus kita pompa terus ya udah kita tutup kita kencengin dulu ya untuk pompa solarnya kemudian kemudian nanti baru kita pompa lagi sampai bunyi ya bunyi kayak tikus kejepitnya ngik-ngik-ngik-ngik-ngik-ngik-ngik jangan lupa kendorkan lagi ya untuk pompa-nya kemudian kita pompa lagi guys ya ini untuk pompa-nya sudah bocor sih guys ya nanti coba akan ngasihkan terdengar ya guys ya ya guys ya ketika saya pompa dia akan membunyi seperti tikus kejepit ya ya itu ya guys ya suaranya ngik-ngik-ngik ya tikus kecil setelah itu kita kunci lagi untuk pompa-nya kemudian baru nanti kita tes kita hidupkan mesinnya apabila masih terjadi masuk angin itu kita buang dari sini guys ya kita buang dari sini kemudian kita buang juga dari sini jangan lupa ya ini guys ada baut ininya ya ini O12 tapi untuk hal seperti itu jarang sih ya jarang terjadi kebanyakan itu yang biasanya habis solar ya kalau seperti ini tidak ya Daniel itu diisi oleh ini jumpa nyo akhirnya apapain bang ini Air ini sampai jumpa inierser ini ini oke 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 lagi ya guys ya untuk olinya ya semakin ya guys ya oke ya sekian ya dari saya untuk pembahasan masalah mengganti oli beserta filternya ya filter solar dan filter oli ya untuk mobil canter 136 PS saya rasa cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe